Nggak mungkin, Pak Jokowi, Pak Prabowo nggak mungkin ninggalin Pak Jokowi, apalagi ninggalin Mas Gibran. Ini duit tunggal, itu hanya mimpinya, ya kan, itu mimpi tapsir, tapsir yang salah. Tapsirnya orang kampanye dari Mas Bimo, tapsirnya orang yang getun, yang lagi menyesal karena melepas Pak Jokowi. Jadi, sudahlah Mas Bimo, terimalah keadaan ini, Pak Jokowi memang kali ini tidak lagi bersama dengan PDIP dan Mas Bimo dan berkawan-kawan yang lain. Mungkin barangkali pada politik mendatang bisa ketemu lagi. Baik, kami sudah tangkap Mas Nusron. Pak Jokowi, Pak Prabowo bersama kami Mas Bimo. Alep yuk Mas Bimo ya. Baik, kami sudah tangkap Mas Nusron, saya akan bergeser ke Mas Adi. Mas Adi, narasi ini sebenarnya hanya untuk menjaga elektabilitas kah? Atau seperti apa menurut perspektif Anda, Mas Adi? Ya, tentu kalau kita membaca konteks, rebutan soal paling Jokowi tidak dilepaskan dari bagaimana untuk mendapatkan endorsement, pengaruh, dan dukungan dari para pendukung Pak Jokowi ya, Mbak. Jadi, sekalipun Jokowi itu pastinya kegibraan yang berpasangan dengan Prabowo, tapi kan ada upaya-upaya supaya pemilih Pak Jokowi yang saat ini banyak yang kegibraan, yang Prabowo Subianto secara perlahan balik ke rumah besarnya, itu mendukung ganyalah kan, kira-kira begitu. Oleh karena itu, saya di awal sudah disclaimer, kalau Pak Jokowi ini bukan presiden, kalau Pak Jokowi itu tidak punya pengaruh yang kuat, terutama di level voters, maka tidak akan diributkan seperti sekarang ini. Toh juga banyak kok elit-elit di negara ini yang mungkin karena pengaruhnya tidak kuat, bukan karena presiden, tidak jadi bahan rebutan secara signifikan. Tapi memang karena ini jelang pemilu 2024, narasinya seakan-akan disembunyikan soal elektabilitas, terutama soal siapa yang paling bisa melanjutkan Jokowi, terutama soal siapa yang bisa melanjutkan semua legasinya Pak Jokowi, itu kan sasaran-sasaran antara, yang utama tetaplah bagaimana mendapatkan pengaruh dari Pak Jokowi, supaya para pemilihnya itu hijrah dan migrasi secara besar-besaran ke salah satu calon, baik ke kubunya Pak Prabowo ataupun ke kubunya Pak Ganjar, kan ini yang sepertinya membuat kenapa persoalan Pak Jokowi ini menjadi ramai belakangan ini. Baik, terima kasih sekali lagi atas perspektifnya sore ini, Begitu Hangat, Jubir TPN Ganjar Mahfud, Aryo Bima, Jubir TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid, dan juga Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik, sudah diganggu bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore, terima kasih.